Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diambil beberapa langkah strategis dalam upaya pencegahan. Selain memperlakukan sistem belajar dari rumah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara tengah menjalankan program pembagian seribu westafel ke seluruh SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di 17 kabupaten kota sesulawesi Tenggara. Memang kami inisiatif dari Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi pada saat penerima siswa baru akan terjadi pengumpulan siswa. Salah satu protokol kesehatan kan harus anak-anak harus cuci tangan sebelum masuk di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi kami mempunyai pemikiran bahwa langkah untuk menciptakan alat untuk cuci tangan itu kami memprogramkan seperti itu. Penyaluran westafel ini mulai dilaksanakan sejak Juni dan diupayakan untuk bisa tersalur ke seluruh sekolah tingkat menengah atas, SMK, dan SLB pada Juli tahun 2020. Jumlah westafel yang sudah terdistribusi sekarang ini baru sekitar hampir seratusan. Ya, hampir seratusan. Sedangkan untuk masker, ada pengadaan masker juga, baru sekitar 15.000 masker yang tiba di kendari. Dan sekarang lagi pada proses untuk packing untuk disalurkan ke sekolah-sekolah. Di tingkat sekolah menengah atas, sebagai institusi pendidikan di bawah garis koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga dituntut untuk mampu melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat sekolah, antara lain dengan membuat alat pelindung diri bagi guru dan siswa. Seperti yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri Lima Kendari, selain membentuk tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di sekolah, pihak sekolah juga membuat APD berupa 1.500 masker yang telah dibagikan bagi guru, staf sekolah, siswa, serta warga sekitar sekolah yang membutuhkan. Selain pembuatan masker, pihak SMA Negeri Lima Kendari juga melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menyediakan fasilitas sesuai standar protokol pencegahan COVID-19 lainnya. Berbagai upaya tersebut dilakukan demi mendukung program dan instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan menyambut Tahun Ajaran Baru 2020-2021 dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru.